Bu, boleh ditunjukkan Bu? Ya, nanti ya, tiga-tiga ya. Bu, gimana kan nanti ya Bu, kalau udah terima bantuan ya Bu, ya? Jangan lebih maju lagi usahanya ya? Bu, dipilihkan di Bu, kalian. Ya, enggak apa-apa, nanti sekalian, nanti sekalian Bu. Keser dulu, nanti sekalian ya. Terima kasih, Pak. Bapak Saipul. Tunjukin dong. Ya, gitu ya, tahan ya Bang, tahan ya Bang. Tahan ya Bang. Tahan ya Bang. Tahan ya Bang. Oke, Pak. Cukup semua kawan-kawan. Ya, oke. Ya, boleh silahkan. Biar tahu kita, Ibu, anggaran itu kemana larinya? Karena itu duit kita, ibu-ibu lah. Kita ngampe rumah saya juga nih, Ibu. Akhir bulan itu udah ditanya. Sama istri, nah, berapa nih gaji? Kalau tempat agak berkurang dikit, duit udah mulai merepet. Nah, kurang lebih sama seperti Ibu, harus kita lihatin. Makanya nanti ketika saya dan Bang Aulia Rahman duduk di pemerintahan Kota Medan, Ibu-ibu semua harus melihatin berapa anggaran yang kami punya, kemana saja, dan ditahu informasi kan. Kalau Ibu-ibu nggak tahu, kalau Ibu-ibu nggak tahu, itu salahnya bukan salah Ibu-ibu. Salahnya wari kota sama wakil wari kota. Kenapa nggak menginformasikan? Ini banyak anak-anak Ibu-ibu. Ibu-ibu pernah dengar, nanti TPR, ketok, lalu, ketok, lalu. Tadi, Ibu ya? Ketok anggaran, ketok anggaran. Cuma tahu ikhilangnya aja, tapi nggak tahu angkanya. Kemana angka itu, betul, Ibu ya? Kemana pergi? Ya, begitu juga untuk pesejahteraan. Harusnya kebutuhan dasar pendidikan kita untuk anak-anak, sama kesehatan. Ini COVID-19 harusnya banyak yang merasakan, banyak yang... Bang Bobi. Oh iya. Bang Bobi. Iya. Apa sebenarnya kendala bagi UMKM kita sehingga abang memproyeksikan ke depan agar membantu mereka, bang? Ya, ini kita tahu, bang, masa pandemi COVID-19, dan salah satu program kita juga ini meningkatkan kesejahteraan melalui perekonomian di tingkat UMKM. Makanya dari sini, kita harus perhatikan mulai dari pengurusan izin sampai kepastian penjualan. Itu harus bisa dikelola dengan baik dan bisa kita apa namanya, jaga dengan bagus. Bang, tadi ada 13 item yang di masa lalu, di masa sekarang ini yang tidak bagus untuk UMKM. Kesulitan yang disebabkan oleh 13 item itu. Ijin usaha. Itu kemarin sudah disampaikan ketika HIPMI, HIPMI Kota Medan, itu juga dihadiri oleh PLT, itu kami dari HIPMI sudah menyampaikan langsung kepada Pak Ahyar kemarin, bagaimana izin usaha ini ada syarat-syarat yang nggak yang mustahil untuk ditimbulkan. Yang untuk dipenuhi itu nggak mustahil. Itu sudah kita sampaikan melalui HIPMI kemarin. Di kemampilan abang ke depan, jika terpilih, optimis untuk itu dihilangkan atau dikurangi, Bang? Ya, sekarang kita mau mempercepat. Yang namanya mempercepat itu mempermudah dulu bagaimana timbulnya UMKM-UMKM, bagaimana yang sudah ada itu tidak turun semangatnya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian itu, Bang? Jadi pasti harus. Harus. Bang, dengan kolabin sendiri bisa jelasin nggak, Bang? Konsep kita dalam ...